Kita beralih ke informasi lain pemirsaan deraca perdagangan Februari tahun ini mencatatkan surplus naik menjadi 3,83 miliar dolar Amerika secara bulanan. Tren surplus telah terjadi selama 22 bulan terakhir yang diharapkan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Kepala BPS Marco Yuwon mengatakan surplus dipengaruhi kontribusi ekspor Februari tahun ini mencapai 22,03 miliar dolar atau naik 34 persen secara tahunan. Ekspor Indonesia didukung kontribusi migas dengan nilai 990 juta dolar, sementara ekspor non-migas mencapai 19,47 miliar dolar. Bangsa ekspor Indonesia tidak berubah, dengan ekspor terbanyak masih ke Tiongkok diikuti Amerika dan Jepang. Atau secara Y on Y, ekspor Indonesia pada bulan Februari ini naik 34,14 persen. Dan kalau dirinci, berdasarkan migas non-migas, migasnya juga naik 15,60 persen dan juga non-migasnya juga naik 35,24 persen. Itu Bapak-Ibu sekalian terkait dengan ekspor di bulan Februari tahun 2020.